Istana 10.000 Bunga adalah tempat di mana puluhan ribu bunga bermekaran. Warna ungu dan merah yang indah memenuhi udara. Itu adalah salah satu pemandangan unik di halaman utama. Banyak orang terpesona oleh tempat ini. Di depan Istana 10.000 Bunga, sosok biru es tampak ragu-ragu. Sosok itu adalah Chen Hanswe. Ekspresinya sedingin es, dan dia mengerutkan kening. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Menghadapi orang-orang yang menghalanginya, Chen Hanswe tidak langsung bereaksi. Sebaliknya, dia mempertimbangkan apakah dia harus kembali dan memanggil Zhao Lian R untuk membantu Chen Jiu menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kalau dia benar-benar menyatakan cintanya padamu dan apa yang akan dia lakukan? Eh iya, bukankah ini peries? Apa yang salah? Siapa yang membuatmu marah? Katakan saja, dan Tian Xi kami pasti akan membantumu melampiaskan kemarahanmu. Dua pemuda berjubah abu-abu menyambutnya. Bagaimana aku bisa merepotkan asosiasi Tian Xi-mu? Aku akan pergi menemui guruku. Chen Hanswe tidak kembali dan langsung berjalan ke istana 10 ribu bunga. Beku dan sombong, seperti yang diharapkan, dia benar-benar kelas atas. Melihat punggung Chen Hanswe, kedua anggota asosiasi Tian Xi tersenyum jahat. Tapi tidak peduli seberapa tinggi kelasnya dia, dia hanya akan menjadi mainan Tian Xi kita di masa depan. Bos, peries sudah masuk. Haruskah kita memberitahu Tian Xi? Salah satu pemuda segera datang untuk bertanya. Apa, Little Tree? Jangan membuat keributan besar hanya karena masalah kecil, oke? Kedua pemuda itu langsung melotot ke arahnya. Tian Xi memerintahkan kita untuk menjaga istana 10 ribu bunga dan tidak mengizinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk. Alasan utamanya adalah untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang itu. Misalnya, peries adalah murid peri 10 ribu bunga. Bukankah wajar jika dia masuk ke dalam? Jika kita harus memberitahukan hal sekecil itu, Tian Xi akan berpikir kita tidak kompeten. Ya, ya, saya mengerti. Salah satu pemuda segera kembali untuk menjaga istana. Istana 10 ribu bunga dipenuhi dengan aroma yang harum. Tidak seindah atau seindah bagian luarnya. Di sini, ada banyak cabang yang saling terkait dan menopang seluruh istana. Ai, orang luar hanya tahu bahwa bunga abadi istana 10 ribu bunga tidak akan pernah gugur. Tapi siapa yang peduli dengan akar-akar ini? Jika bukan karena pemberian nutrisi tanpa pamrih, bagaimana bunga-bunga indah itu bisa mekar? Sambil mendesah pelan, sosok peoni tampak menggerahkan. Dia cantik sekali. Dia duduk tegak di kursi besar dari tanaman merambat, tampak sedikit melankolis. Kebangkitan tubuh warisannya telah memukau alam semesta dan mengejutkan dunia. Banyak pahlawan yang menginginkannya. Namun, siapa yang akan berpikir mengapa dia membangkitkan tubuh warisan seperti itu? Ketika mudan melihat Jing Siren, dia merasa bahwa dia adalah bunga yang mekar, lembut, dan indah. Orang-orang hanya peduli untuk menghargai kecantikannya, tetapi mengabaikan asal-usulnya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Pada saat ini, mudan samar-samar teringat pada Chen Jiu. Jika bukan karena dia, dia tidak akan bisa terbangun sama sekali. Chen Jiu, memikirkan hari-hari indah bersama Chen Jiu, wajah mudan tanpa sadar menampakkan senyum manis. Namun, kemudian, dia langsung tampak malu dan bimbang. Tapi dia, jarak antara dia dan aku terlalu besar. Ini tidak mungkin. Ya Tuhan, mudan, ada apa denganmu? Jangan bilang kau benar-benar punya pikiran yang tidak pantas tentang Chen Jiu. Kau tidak boleh berpikir seperti itu. Bersikaplah sedikit pendiam dan bermartabatlah. Oke. Jika Hanswe tahu, bagaimana kau akan menghadapinya? Mudan menegur dirinya sendiri dengan keras, mencoba mengusir sosok Chen Jiu dari hatinya. Namun, sosok yang mendominasi itu, pelanggaran hukum semacam itu, sikap seperti itu yang melumpuhkan naga suci kegelapan dengan satu pukulan, tertanam dalam di hatinya. Itu tidak dapat dihapus apapun yang terjadi. Kalau tidak, mudan tidak akan bisa menahan diri dan bersikeras ingin menemuinya sesegera mungkin. Tuan, apakah Anda ada di dalam? Tiba-tiba, suara hormat Chen Hanswe terdengar. Ah, aku di sini, aku di sini. Tiba-tiba hatinya terkejut, leher peonil langsung memerah. Dia buru-buru mengedarkan kidarahnya untuk membuat dirinya agak normal, membiarkan Chen Hanswe masuk. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Chen Hanswe tampaknya menyadari bahwa mudan agak aneh dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku baru saja berlatih. Mungkin darahku agak tidak lancar. Mudan menutupinya dengan sangat baik. Oh, Tuan, Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Tanpa curiga, Chen Hanswe segera mulai memuji mudan. Menurutnya, jika bukan karena peringatan dari Tuan, dia pasti sudah mengetahui niat jahat Sao Lianer. Oh, kenapa kau berkata begitu? Mudan bingung. Tuan, apakah Anda lupa bahwa Anda berkata terakhir kali bahwa saya harus lebih peduli pada Jiu, R dan tidak membiarkan dia begitu setia pada seorang wanita? Chen Hanswe segera berkata dengan penuh kemenangan, ketika aku mendengarkan kata-katamu waktu itu, aku segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sao Lianer itu ternyata adalah wanita yang mesum. Jika guru tidak mengingatkanku lebih awal, Jiwer akan dikendalikan olehnya. Apa? Sao Lianer adalah wanita yang mesum. Ketika mudan mendengar ini untuk pertama kalinya, dia tentu saja terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tuan, jangan khawatir. Dengarkan aku pelan-pelan. Hari itu, aku bertemu mereka. Sao Lianer bahkan menunggangi Chen Jiwer untuk tidur di siang bolong, menikmati hal besarnya. Dan aku memanggil mereka, dia benar-benar datang lagi. Chen Hanswe penuh dengan kebencian. Dia menegur kejahatan Sao Lianer lagi, tetapi dia sangat membencinya hingga giginya gatel. Dalam hatinya, dia tidak diragukan lagi iri pada Sao Lianer yang menunggangi perak Chen Jiwer, tetapi dia belum mengetahuinya. Ini, dia punya wanita lain secepat ini. Apa yang kau lakukan kemudian? Mudan berbisik kecewa. Dia tampak lebih khawatir tentang perkembangan masalah selanjutnya. Tuan, jangan khawatir. Sao Lianer itu ingin menggunakan Xi untuk menangkap Jiwer, tetapi dia masih terlalu tidak berpengalaman. Chen Hanswe segera berkata, pada saat ini, saya menggunakan kartu truf lain, yaitu Mulan. Saya menggunakannya untuk berhasil merayu Jiwer dan membiarkannya menyingkirkan Sao Lianer sepenuhnya. Sudah tujuh hari, tetapi mereka belum bertemu satu sama lain. Eh, bukankah ini agak kejam? Mudan mengerutkan kening. Dia tidak tahan. Guru, saya sudah memberi mereka waktu tiga hari dalam sebulan untuk bertemu. Chen Hanswe langsung mengeluh, bukannya saya harus melakukan ini, tetapi Anda juga tahu bahwa barang Jiwer sangat kuat. Jika dia bertemu Sao Lianer setiap hari, bukankah dia harus tidur setiap hari dan melupakan kultifasinya? Aku melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Aku tahu. Hanswe, guru mengerti kamu, mudan mendengar ini dan teringat adegan ketika dia disemprot oleh Chen Jiwer hari itu. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi memperlakukannya sebagai anak kecil. 302. Tuhan, begitulah intinya. Hari ini, aku sudah membawa Jiwer keluar dari tempat Mulan. Dia menunggu di istanaku. Apakah Anda ingin ikut denganku untuk menemuinya? Chen Hanswe tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Mudan menganggup dan segera bangkit untuk pergi. Tuhan, tunggu sebentar. Namun, pada saat ini, Chen Hanswe memanggil Mudan lagi. Apakah ada masalah lain? Mudan tidak mengerti dan menatap Chen Hanswe dengan matanya yang jernih. Ini, Chen Hanswe sedikit ragu, tetapi dia benar-benar khawatir Chen Jiwer akan menyatakan cintanya kepada Mudan, jadi dia hanya bisa menguatkan diri dan memohon, Tuhan, jika Jiwer menyinggung Anda dengan cara apapun nanti, mohon maafkan dia. Jangan bersikap perhitungan dengan anak seperti dia, oke? Hah, apakah dia menyinggung perasaanku, Hanswe? Sepertinya kau menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Mudan menatap Chen Hanswe dengan ekspresi serius, membuatnya tidak mungkin menyembunyikannya lagi. Huh, beginilah, Tuhan. Chen Hanswe tidak berdaya dan hanya bisa berkata terlebih dahulu, Chen Jiwer mendengar bahwa kamu memiliki fisik yang istimewa dan benar-benar berkata bahwa dia menyukaimu dan ingin mengejarmu. Tidakkah kamu menganggap anak ini bajingan? Saya sudah memarahinya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Saya khawatir dia akan menyinggung Anda nanti, jadi saya ingin memohon padanya terlebih dahulu. Tuhan, bisakah Anda tidak bersikap perhitungan dengannya? Lagipula, dia masih sangat muda. Dia masih muda, mudan memutar matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Namun, dia masih melambaikan tangannya dan berkata, dia sudah tahu. Huh, jangan khawatir, aku tidak akan bersikap perhitungan padanya. Hal besar itu tidak dapat ditahan oleh wanita manapun. Mudan meremas di antara kedua kakinya dan tidak dapat menahan rasa sedihnya. Mungkinkah dia tahu keunikannya, jadi dia tidak tega berpisah dengannya? Tuhan, Anda benar-benar tidak akan menyalahkannya. Chen Hanswe tidak tahu apa yang dipikirkan mudan dan sangat terkejut saat mengetahuinya. Baiklah, aku tidak akan berdebat dengan anak kecil. Lagipula, adalah hal yang baik jika seseorang menyukaimu. Mengapa aku harus menyalahkannya? Mudan tersenyum tipis. Dia sangat kaya dan menawan. Terima kasih, Guru. Aku pasti akan mendidik bajingan kecil itu dengan baik di masa depan. Makhluk tercela itu benar-benar ingin aku mengenalkannya padamu sebagai pacar. Itu hanya tiga tingkatan ketidaktahuan. Guru, kau sama sekali tidak boleh memperhatikannya nanti. Chen Hanswe dengan penuh rasa terima kasih berjalan keluar dari istana 10 ribu bunga bersama mudan. Dengan sangat cepat, di bawah pengawasan anggota asosiasi Tianzi, mereka tiba di istana Frost. Di istana S, Chen Jiu sedang menunggunya. Ketika dia melihat mudan, pemimpin bunga, yang kecantikannya melampaui kecantikan seorang bidadari, dia tidak bisa menahan rasa gembira. Dahulu kala, dia pernah merasakan kecantikan tak terbatas dari tubuhnya. Inilah wanitanya, dan dia akan menjadi miliknya selama sisa hidupnya. Linglong, montok, cantik, dan sangat putih. Bunga peoni itu terlahir dengan aura bunga yang mulia yang dapat menaklukkan burung lark. Dia sangat cantik dan tak tertandingi. Di bawah tatapan mata Chen Jiu yang berani, dia tampak sedikit mengelak. Bajingan kecil, apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak menyapa istri tuanmu? Chen Hanswe berjalan mendekat, wajahnya yang oval sedingin es saat dia menegurnya. Dia benar-benar ingin mencubit bocah nakal ini sampai mati. Salam untuk bibi bela diri. Apakah bibi bela diri baik-baik saja akhir-akhir ini? Chen Jiu menghampiri dan bertanya dengan ramah. Chen Jiu, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Kamu adalah penyelamatku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Yang membuat Chen Hanswe terdiam adalah Mu dan benar-benar berjalan mendekat dan membungkuk sedikit kepada Chen Jiu. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, putriku, Mu dan, terima kasih telah menyelamatkan hidupnya. Tuan, apa yang Anda lakukan? Bukankah ini kacau? Chen Hanswe tercengang. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajukan keberatan besar. Baiklah, aku memintanya untuk memanggilku bibi bela diri. Hanswe, kau keluar dulu. Aku ingin berbicara dengan Jiu, R sendirian. Mu dan melambaikan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerintah Chen Hanswe. Ini, baiklah, sebelum pergi, dia tentu saja tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Chen Jiu, menyuruhnya untuk bersikap baik. Namun, apakah dia benar-benar penurut? Itu tidak diketahui. Chen Hanswe pergi, hanya menyisakan Chen Jiu dan Mu dan di ruangan itu. Pasangan yang pernah memiliki hubungan intim ini saling memandang. Pesona di mata mereka menggugah pikiran. Jiu, R, ku dengar dari Hanswe bahwa kau sedang bersiap untuk mengaku padaku. Pada akhirnya, Mu dan yang berbicara lebih dulu. Namun kalimat ini tidak berbicara tentang rasa terima kasih, tetapi tentang perasaan. Ya, Mu dan, aku menyukaimu, dan aku ingin kau menjadi pacarku. Bagaimana menurutmu? Chen Jiu berkata terus terang. Dia jelas sudah menduga hal ini. Kamu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Mu dan sangat marah sehingga wajahnya memerah. Aku memang berjanji padamu untuk merahasiakan apa yang terjadi hari itu, tapi aku tidak bilang kalau aku tidak akan mengejarmu di masa mendatang, kan? Mu dan, kamu boleh menolak untuk berjanji apapun padaku hari ini, tetapi aku tidak akan menyerah padamu. Aku akan menggunakan kekuatan dan ketulusanku untuk membuktikan kepadamu bahwa akulah satu-satunya orang yang paling mencintaimu. Chen Jiu bersumpah dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan ketulusan yang tak terbatas. Apakah karena tubuh warisan, Mu dan menatap Chen Jiu dengan sedih? Meskipun dia sedikit malu, dia tidak akan terlibat lagi dengannya. Namun, penampilan Chen Jiu membuat Mu dan merasa bimbang. Karena ketika dihadapkan dengan pertanyaannya, dia berkata tanpa tersipu atau terengah-engah, hari itu, ketika aku tidak tahu bahwa kamu adalah tubuh warisan, aku sudah menyatakan cintaku kepadamu. Hanya saja kamu tidak setuju. Tidak bisakah aku kembali hari ini? Lalu kenapa sekarang? Kenapa setelah kau tahu efek magis dari tubuh warisan? Chen Jiu, kamu harus tahu perbedaan senioritas di antara kita, begitu pula perbedaan usia. Kamu mengejarku adalah tindakan pemberontakan. Itu adalah sesuatu yang tidak ditoleransi oleh hukum surgawi, tegur Peoni dengan tegas. Tindakan inses apa? Kita tidak ada hubungan darah. Tindakan inses apa yang ada? Chen Jiu mencibir, selama kita saling mencintai, dao surgawi apa? Dunia apa? Jika ada yang berani menghalangi jalanku, aku akan menghancurkannya. Peoni, selama kau menjawabku, bahkan jika aku harus menghancurkan seluruh dunia, aku akan menjamin bahwa cinta kita tidak akan pernah padam. Kau, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Tubuh mudan bergoyang, dan dia bertanya lagi dengan ekspresi terharu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tergerak, dan dia tidak ingin ditawan lagi. Chen Jiu, lelaki kecil ini, ternyata telah menguasai tubuh dan hati mudan. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh ketika mendengar pengakuannya? Sayangnya, ada begitu banyak rintangan di dunia ini, yang membuatnya tidak mungkin menerima perasaan yang tiba-tiba ini. Ia juga tidak bisa menerima bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang pria yang telah merenggut kesuciannya begitu cepat. Tubuh warisan itu sangat ajaib, tetapi bagiku, ketika aku menggunakan kekuatanku di masa depan, bahkan para dewa di surga pun akan gemetar. Apakah menurutmu di hadapan kekuatan tak terbatas seperti ini, tubuhmu benar-benar sepenting itu? Chen Jiu menginjak tubuh warisan secara langsung, tetapi itu membuatmu dan merasa terkejut. 303. Tubuh warisan, warisan gen yang luar biasa, inilah halo tertinggimu dan sekarang. Itu membuatnya bersinar di dunia, dan semua orang tahu tentangnya. Namun, sebagai seorang wanita, dia jelas tidak ingin memiliki aura seperti itu. Sama seperti orang kaya yang takut mencari kekasih. Itu hanya karena mereka tamak akan uang. Bagaimana mungkin mudan tidak takut pada pria-pria itu? Mereka semua tamak akan bentuk tubuhnya yang istimewa. Mereka mengejarnya hanya karena ingin memilikinya dan membiarkannya meneruskan garis keturunan mereka. Meskipun ini adalah tugas wanita, wanita jelas bukan alat reproduksi mereka. Oleh karena itu, ketika mudan membangunkan tubuh warisan, dia bukan saja tidak merasa bahagia sama sekali, tetapi dia juga merasa sangat sedih untuk dirinya sendiri. Sekarang, mendengarkan suara percaya diri Chen Jiu, wajahnya yang tidak bisa dipalsukan, dan kepercayaan dirinya membuatmu dan mempercayainya tanpa ragu. Dia sangat tersentuh. Terima kasih, terima kasih, Chen Jiu. Terima kasih telah mencintaiku. Mudan menatap Chen Jiu dengan penuh semangat. Dia tampak telah menemukan harapan dalam hidup lagi, dan wajahnya menjadi cerah. Mudan, kalau begitu, apakah kamu mencintaiku? Tanya Chen Jiu penuh gairah. Aku, aku bibi bela dirimu. Mudan menggigit bibirnya dan menolak Chen Jiu dengan bijaksana. Baiklah, bibi bela diri, aku tidak akan menyerah padamu. Chen Jiu tidak memaksakan apapun. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi, bibi bela diri, kamu tidak memanggilku hari ini hanya untuk mengucapkan terima kasih, kan? Ini, hati peoni bergetar, terkejut dengan sikap tenang pemuda ini. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja tidak. Chen Jiu, meskipun kamu memiliki beberapa kekuatan tabu, kekuatan itu pasti tidak dapat digunakan terlalu sering, kan? Iya, Chen Jiu menganggup dan tidak menyangkalnya. Chen Jiu, mungkin kamu tidak tahu, tetapi arena jenius yang diadakan setiap tiga tahun sekali akan segera dimulai. Pada saat itu, semua bakat di bawah level ketujuh alam kekuatan tertinggi akan naik ke panggung untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Jika kamu bisa masuk ke sepuluh besar, kamu akan diberi penghargaan dan kehormatan oleh banyak sekolah. Apakah kamu tidak ingin menunjukkan keterampilanmu? Mu dan bertanya dengan serius. Apakah kamu ingin saya pergi? Ketika Chen Jiu pertama kali mendengar ini, dia tidak terlalu terkejut. Karena baginya, para kontestan di bawah level ketujuh alam kekuatan tertinggi hanyalah sampah. Kamu, Chen Jiu, ini adalah kehormatan pribadimu. Apa hubungannya denganku? Mu dan menatap dengan marah. Dia tidak ingin memberikan terlalu banyak perasaan pada Chen Jiu. Kamu, Chen Jiu, bibi bela diri Chen Jiu, Mu dan Kamu, Chen Jiu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kau bersikap seperti apa padaku? Sambil menatap sisi Chen Jiu yang tidak masuk akal, Peoni merasa bahwa dia masih anak-anak. Aku tidak mengamuk. Aku tidak ingin pergi. Tidak boleh, kata Chen Jiu dengan tenang. Chen Jiu, dengan kemampuanmu, aku yakin bahwa meskipun kau tidak menggunakan kekuatan semacam itu, kau masih bisa memperoleh peringkat yang sangat bagus. Jangan bilang kau tidak tertarik untuk memperoleh kejayaan seperti itu, membuat reputasi keluarga Chen melambung tinggi, dan juga membuat wajah bibimu bersinar. Peoni menasihati dengan nada kecewa. Itu hanya gelar kosong. Aku tidak peduli. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya tanpa minat. Jika aku punya waktu, aku lebih suka mendekati lebih banyak gadis. Kamu, Chen Jiu, mendengar kata-kata yang tidak tahu malu dan tidak senono itu, Mudan menatapnya dengan marah dan tidak bisa berkata apa-apa. Dari Chen Hanswe, dia sudah tahu bahwa Chen Jiu dan Zhao Lian, er sedang menjalin hubungan. Awalnya dia tidak terlalu peduli tentang itu, tetapi sekarang sepertinya kepalanya penuh dengan wanita. Karena tidak bisa mendekatinya, dia langsung mengarahkan pandangannya pada wanita lain. Mudan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pendidikannya sebagai orang dewasa telah gagal. Meskipun dia telah mengajarinya kemampuan untuk meneruskan garis keturunan keluarga, dia tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, bukankah itu akan membuang-buang uang dan menyianyikan bibit yang baik seperti dia? Tidak, dia tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Dia harus menyelamatkannya dari pusaran wanita. Dia adalah penyelamatnya. Dia tidak bisa menyakitinya karena dia. Tiba-tiba, Mudan membuat keputusan baru. Dia tidak bisa menahan rasa malu atas pikirannya sendiri. Dia ingin mencari lubang di tanah dan langsung merangkak ke dalamnya. Bibi bela diri, jangan marah. Cincin pertarungan jenius itu tidak ada apa-apanya bagiku. Chen Jiu melihat ekspresi Mudan yang tidak yakin dan tidak dapat menahan diri untuk segera menjelaskan dengan niat baik. Chen Jiu, kita bicarakan hal lain dulu. Iya, wajah Mudan memerah dan dia mencoba berbicara kepada Chen Jiu setenang mungkin. Baiklah, apa yang ingin Bibi bela diri bicarakan? Chen Jiu menjawab dengan bingung. Kudengar, kudengar kau sudah menjalin hubungan dengan Zhao Lianer. Benarkah itu? Mudan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan suara gemetar. Oh, Bibi bela diri ingin mengatakan bahwa aku menjalin hubungan dengan Zhao Lianer. Chen Jiu melihat penampilan Mudan yang malu-malu dan langsung menebak maksudnya. Dia dengan bangga mengakui, Ya, aku tidak mengecewakan Bibi bela diri. Terakhir kali, dengan bantuan Bibi bela diri, aku akhirnya mengalahkan Zhao Lianer dalam satu gerakan dan menaklukkannya sepenuhnya. Kau, kau benar-benar tidak tahu malu. Menata penampilan Chen Jiu yang angkuh dan puas diri, Mudan tidak bisa melampiaskan amarahnya. Apa yang perlu dipermalukan? Melanjutkan garis keturunan adalah masalah utama reproduksi manusia. Apa yang perlu dipermalukan? Wajah Chen Jiu tenang. Wajah, Chen Jiu, berdarah. Mudan menegur dengan marah, jangan gunakan kepura-pura reproduksi untuk menemani Zhao Lianer itu setiap hari. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Bibi bela diri, melakukan hal semacam itu sungguh memuaskan. Kamu juga tahu ini. Chen Jiu tidak membantah. Sebaliknya, dia mengeluh. Lagi pula, bukankah Bibi bela diri mengajariku hal semacam ini terakhir kali untuk menemukan kebahagiaan? Mungkinkah sekarang saya salah? Kamu, Mudan agak terdiam. Terakhir kali, jika bukan karena aura jahat, siapa yang akan mau mengajarimu permainan seks? Setelah menarik nafas, Mudan mencoba menenangkan dirinya. Dia menegur lagi, Chen Jiu, bukankah Bibi bela diri sudah memperingatkanmu berkali-kali terakhir kali untuk tidak mencari wanita? Mengapa kamu tidak mendengarkan? Aku tidak menemukannya secara acak. Dia diperkenalkan oleh Bibi bela diri. Dan Zhao Lian, R. benar-benar hebat. Tubuhnya yang halus dan murni, putih dan tanpa cacat, montok dan halus. Memilikinya adalah kenikmatan yang luar biasa. Aku sangat menyukainya. Chen Jiu kemudian tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat tergila-gila lagi. Kau, tongkat perak kecil, melihat penampilan Chen Jiu yang konyol. Peoni sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Bocah terkutuk, mungkinkah dia lebih menawan daripada Bibi bela diri? 304. Eh iya, tepat saat Mudan diam-diam tidak puas, Chen Jiu berseru lagi. Dia menepuk pahanya dan berseru, Oh tidak, aku telah mempermainkan Mulan beberapa hari ini dan lupa untuk kembali menemui Lian, R. Dia pasti akan sangat marah. Apa? Jangan bilang kau bahkan pernah berhubungan dengan perisuci. Mudan membelalakan matanya karena terkejut. Dia sangat terkejut. He he, Belum, belum, tapi sebentar lagi. Chen Jiu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak membocorkan rahasia Mulan. Kalau tidak, dia benar-benar takut cewek ini akan langsung memutuskan hubungan dengannya. Itu akan mengerikan. Dasar bajingan kecil, kenapa kau begitu mengkhawatirkannya? Mudan melotor penuh kebencian ke arah Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidiknya. Jangan habiskan seluruh waktumu dengan wanita, oke? Berkultivasi dengan benar adalah jalan yang benar. Tidakkah kau tahu bahwa kekuatan yang kau miliki membuat banyak orang iri? Karena kau telah memperolehnya, kau harus memanfaatkannya dengan benar. Kau mengerti? Ini, bibi bela diri, jangan khawatir. Setelah aku mendapatkan Mulan, aku pasti akan berkultivasi dengan baik. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia diam-diam mendesah bahwa dia agak terlalu gila akhir-akhir ini. Namun pemuda manakah yang tidak pernah mengalami masa muda, masa remaja, masa remaja yang tidak serius, dan masa remaja yang penuh dengan obsesi terhadap wanita. Lagipula, bukan berarti dia tidak berkultivasi sama sekali. Berkultivasi dengan wanita juga merupakan semacam akumulasi bagi dirinya sendiri. Chen Jiu, bisakah kau berhenti bermain-main dengan wanita? Mudan berkata terus terang dan tegas. Bibi bela diri, tapi aku merindukan mereka. Aku juga punya kebutuhan di area ini. Kata Chen Jiu dengan menyedihkan. Dia menundukkan kepalanya dan melirik benda itu, tampak sangat menyedihkan. Kamu, dasar anak nakal, kenapa kamu hamil di usia muda? Bagaimana aku bisa terlibat dalam masalah ini? Mudan tentu saja mengerti maksud Chen Jiu. Dia memiliki hasrat alami untuk hidup. Nalurinya adalah mencari wanita. Jika kamu menekannya dengan paksa, itu tidak akan berhasil. Bibi bela diri, waktu terakhir kali kau mengajariku hal ini, bukankah kau menyuruhku untuk mencari wanita bila aku butuh? Kenapa sekarang kau menarik kembali kata-katamu? Chen Jiu mengeluh lagi. Aku, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku hanya takut kau akan menghancurkan masa depanmu karena wanita. Mudan tampak serius, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Dia menggertakan giginya dan berkata, Chen Jiu, bagaimana dengan ini? Apakah kau tidak menyukai Bibi bela diri? Jika kamu ada keperluan di kemudian hari, datanglah dan temui Bibi bela diri. Bagaimana? Bibi bela diri, kamu, kamu tidak berbohong padaku. Chen Jiu, dia sangat gembira. Dia menatap Mudan dengan penuh semangat. Mudan, peris ribu bunga, memiliki tubuh warisan dari langit dan bumi yang terang. Dia secantik bunga dan secantik bulan. Dia memiliki tubuh yang menggerahkan, cantik dan tinggi. Kulitnya seperti batu giyok, dan fitur wajahnya lebih cantik dari buah surgawi. Melihatnya, Chen Jiu merasa bahwa tidak ada bunga yang bisa melampaui kecantikannya. Aku, aku, melihat kegembiraan Chen Jiu yang tak dapat dijelaskan, Mudan tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu lagi. Karena saat ini, dia teringat pada Ian lagi. Pria itu sebenarnya cukup baik padanya. Jika dia tidak melarikan diri sendirian hari itu, dia akan menyerahkan tubuh dan pikirannya padanya. Mengikuti Ian adalah jalan yang benar. Chen Jiu di depannya bahkan tidak bisa dianggap sebagai banserop. Jika dia tidak berhubungan seks dengannya secara tidak sengaja, Mudan bahkan tidak akan mempertimbangkan keberadaannya. Namun sekarang berbeda. Sejak diselamatkan dan berhubungan seks dengannya, bayangan Chen Jiu semakin membesar di hati Mudan. Sekarang, dia telah sepenuhnya menguasai hatinya. Karena tidak mau mengakui hubungan sedara ini, Mudan hanya bisa menggunakan Ian untuk menekan keberadaannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menekannya, sosok ini tetap begitu kuat. Dia tidak bisa melepaskannya. Bibi Guru, apakah kamu sedang bercanda denganku? Raut wajah Chen Jiu tidak dapat menahan kekecewaan. Melihatnya seperti ini, Peoni tidak dapat menahan rasa sakit hatinya. Dia secara naluriah membuka mulutnya dan berkata, Chen Jiu, jangan salah paham dengan maksud Bibi bela diri. Bibi bela diri tidak menemanimu. Sebaliknya, ketika kamu membutuhkannya, aku dapat membantumu menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Bibi bela diri, aku benar-benar membutuhkannya sekarang. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah ini. Chen Jiu begitu bersemangat sehingga ia segera melepaskan kekuatannya. Pilar langit yang tampak ganas itu langsung mengejutkan Mudan. Dasar monster kecil, Peoni menelan ludah dalam hati. Pipinya memerah karena malu, dan detak jantungnya semakin cepat. Dia memaksa dirinya untuk tenang, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan susah payah, Chen Jiu, aku bisa memberimu Bibi bela diri, tetapi kamu harus menyetujui satu syaratku, oke? Bibi bela diri, aku tidak bermimpi, kan? Chen Jiu langsung terlihat seperti orang linglung. Dia berkata seolah-olah sedang bermimpi, selama Bibi bela diri bersedia menemaniku, aku bisa menjanjikan apapun kepadamu. Kamu, bagaimana jika Bibi bela diri ingin kamu mati? Mudan memarahi dengan marah. Bocah sialan ini, bagaimana dia bisa begitu tidak punya nyali saat berhadapan dengan wanita? Bagaimana ini bisa terjadi? Bibi guru pasti enggan, kata Chen Jiu buru-buru untuk menyenangkan hatinya. Huff, ini Bibi bela diri. Di masa depan, jangan terlalu sombong di depan orang lain. Apakah kamu mengerti? Mudan mengambil kesempatan untuk mengajarinya. Ya, aku akan mendengarkan Bibi bela diri. Chen Jiu menganggup dengan berat, matanya terpaku pada wajah montok dan tubuh ramping Mudan. Dia tergila-gila tak terhingga. Chen Jiu, Bibi bela diri akan menyatakan syaratnya terlebih dahulu, kata Mudan serius. Jika kamu ingin mendapatkan Bibi bela diri lagi, kamu harus belajar mengendalikan keinginanmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Bibi bela diri, apakah kamu sudah memikirkan cara lain untuk mendidikku? Chen Jiu bertanya dengan polos. Ini, setelah ragu sejenak, Peoni tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia buru-buru menganggup dan berkata, Benar sekali. Terlibat dalam masalah seperti ini, seperti dirimu benar-benar tidak membuat Bibi bela diri merasa tenang. Untuk mencegahmu tersesat, Bibi bela diri telah menemukan metode pelatihan baru. Aku ingin melakukan serangkaian pelatihan sistematis untukmu. Saya bersedia. Selama Bibi bela diri berkata demikian, saya bersedia. Chen Jiu menganggup kuat dan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda setuju. Baiklah, jangan bicara terlalu percaya diri. Metode Bibi bela diri sangat ketat dan sangat kejam. Saat Peoni berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu semerah darah. Bagaimana dia bisa memiliki satu set rencana pelatihan yang lengkap? Dia hanya mengarangnya dan menjualnya saat itu juga. Dia hanya mengenakan pakaian luar yang pantas agar tidak terlalu mempermalukan dirinya sendiri. Bibi bela diri, mari kita mulai, Chen Jiu meminta dengan tidak sabar. Mulai, mu dan tercengang. Dia tidak punya petunjuk dalam benaknya. Bagaimana dia bisa memulai? Ya, bukankah kita akan memulai pelatihannya? Wajah Chen Jiu penuh dengan keraguan. Ini, sementara Peoni ragu-ragu, dia menggigit bibirnya tanpa daya. Dia mendapat ide cemerlang dan berkata, Chen Jiu, bibimu masih menunggu di luar. Tidak mudah untuk melaksanakan rencana kita saat ini, tapi... 305. Oh, jadi setelah berbicara begitu lama, Bibi bela diri masih tidak bisa membantuku dengan kebutuhanku. Chen Jiu menundukkan kepalanya dengan kecewa, merasa sangat kecewa. Chen Jiu, mengapa kamu tidak mendengarkan kata-kata Bibi bela diri? Mudan menatapnya dengan celaan, lalu menggertakan giginya dan berkata, karena kebutuhanmu kali ini sangat kuat, Bibi bela diri akan memberimu hadiah terlebih dahulu. Aku akan membiarkanmu menyelesaikan masalah terlebih dahulu, sehingga tubuhmu tidak akan menderita karena menahan diri. Bagaimana menurutmu? Ah, Bibi bela diri, aku tahu kau yang terbaik bagiku, Chen Jiu sekali lagi merasa gembira. Dasar bodoh, cepatlah kemari. Kiong dan melotot padanya, Mudan memalingkan wajahnya dengan malu-malu. Dia benar-benar tidak sanggup menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mengenai Chen Jiu, mengenai tubuhnya, Mudan juga memiliki keinginan dari lubuk hatinya. Alasan mengapa dia berjanji untuk memberi penghargaan dan mendidik Chen Jiu hanyalah sebuah alasan. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia ingin menggunakan jabatan resminya untuk keuntungan pribadi, dan sekali lagi mengalami kesenangan semacam itu yang tidak dapat dia singkirkan. Awalnya, dia sudah jatuh cinta pada Chen Jiu di dalam hatinya. Terhadapnya, dia bahkan lebih tergila-gila. Namun, segala macam rintangan di dunia sekuler membuatmu dan tidak dapat menerimanya. Mu dan ini juga manusia. Setelah dia tidak dapat menahannya lagi, dia juga harus menemukan jalan baru untuk memuaskan keinginan pribadinya sendiri. Pengaruh aura jahat itu memang ada, tetapi tidak semuanya. Yang terpenting adalah Mudan telah ditaklukkan oleh aura Chen Jiu yang mengesankan. Bibi bela diri, Chen Jiu sangat gembira. Dia memeluk tubuh peribunga yang montok dan lembut ini, Mudan, dalam pelukannya. Kepalanya yang besar terbenam di kulitnya yang harum dan halus, mencium aromanya dengan penuh cinta, sangat memabukkan. Chen Jiu, sekali lagi merasakan kehangatan pelukan ini, matamu dan tak kuasa menahan air mata. Dia sangat terharu. Bibi guru, kamu sangat harum. Kamu benar-benar wanita paling harum yang pernah kulihat. Chen Jiu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memuji dengan tulus. Anak bodoh, berapa banyak wanita yang pernah kau lihat. Wajah mudan penuh dengan kegembiraan. Dia sangat bahagia. Bibi bela diri, apakah aku benar-benar bisa memilikimu lagi? Wajah Chen Jiu penuh dengan ketidakpercayaan. Ya, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Biarkan Bibi bela diri memeriksanya dengan saksama dan melihat apakah kamu telah membuat kemajuan akhir-akhir ini. Mudan menganggup malu-malu, sepenuhnya menyetujui tindakan Chen Jiu. Bibi bela diri, terima kasih. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Saat Chen Jiu berbicara, dia segera mencium bibir peoni yang menggoda. Namun, yang membuatnya tercengang adalah peoni tiba-tiba memalingkan wajahnya. Chen Jiu, kita tidak bisa melakukannya di sini. Mudan menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat bertekad. Baiklah, Chen Jiu tidak banyak bertanya. Dalam hatinya, ia menduga bahwa Mudan dapat memberinya pengakuan terbesar. Adapun mengapa ia tidak menciumnya, itu karena ia masih belum bisa menerimanya. Chen Jiu tidak terlalu peduli tentang hal ini. Bagaimanapun, ia telah memberikan seluruh tubuhnya. Apa yang perlu dikhawatirkan hanya dengan ciuman? Di lehernya yang seputih salju, Chen Jiu menciumnya tanpa ragu. Mudan memejamkan matanya karena senang dan setengah jatuh ke pelukan Chen Jiu. Dia mabuk tak terhingga. Sepanjang perjalanan, Chen Jiu bahkan menangkap dua ekor kelinci putih besar dari pakaiannya yang bermotif bunga dan menggigitnya. Kelinci-kelinci itu hangat, harum, halus, lembut, dan sangat cantik. Uh, Mudan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Dua titik di depan dadanya seperti dua gerbang listrik, yang terus-menerus mengirimkan rasa lemas dan mati rasa ke seluruh tubuhnya. Itu membuat Mudan merasa tidak tepat waktu, tetapi dia juga merasa sangat nyaman. Kulitnya yang harum dan tubuhnya yang indah. Chen Jiu tergila-gila tak terhingga. Sedikit demi sedikit, dia menciuminya. Dalam hatinya, dia bahkan menganggap Mudan sebagai benda suci yang tiada taraf. Dimanjakan oleh seseorang, dicintai oleh seseorang, dipenuhi kebutuhannya oleh seseorang. Perasaan yang luar biasa ini membuat Peoni sangat gembira. Sampai saat terakhir ketika dia ditelanjangi, seluruh kakinya yang seperti batu giyok itu dijepit erat. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menghadapinya. Dia cantik dan tanpa celah. Seluruh tubuh Mudan terbaring di kursi di aula suci. Payudaranya indah, dan kakinya panjang dan ramping. Dia seperti bunga peri yang menunggu untuk dibedaki. Dia sangat menggoda. Bibi bela diri, kamu benar-benar cantik, sambil membelai tubuhnya dengan lembut, mata Chen Jiu penuh dengan api. Eh, kalau begitu kenapa kamu tidak cepat-cepat datang? Mudan mendesah pelan, seolah-olah dia tidak tahan lagi. Dia memutar pinggangnya dan menggoyangkan pantatnya. Dia benar-benar tidak nyaman dan tidak tahu apakah itu nyaman atau tidak. Bibi bela diri, bisakah kamu tidak terlalu kaku? Bagaimana aku bisa melanjutkan ke langkah berikutnya jika kamu seperti ini? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk memohon. Chen Jiu, kalau begitu kamu tidak boleh menertawakan Bibi bela diri. Wajah Mudan meneteskan darah. Saat dia berbicara, dia dengan lembut membuka kedua kakinya. Ah, Bibi bela diri, di bawahmu. Chen Jiu terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di bawah pelatihannya, Bibi bela diri yang suci dan cantik ini akan begitu bebas. Chen Jiu, jangan lihat lagi. Cepat masuk, Oke, Mudan sangat malu hingga dia menutup matanya rapat-rapat. Dia sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajahnya. Bibi bela diri, jangan terburu-buru. Biarkan aku mencicipi kecantikanmu dulu. Kata Chen Jiu dan tiba-tiba membenamkan kepalanya ke dalam. Napas hangat dan lidah pria itu langsung membuat tubuhmu dan menegang. Dia tidak tahan lagi. Ah, Chen Jiu, jangan, jangan lakukan ini. Bibi bela diri tidak bisa, Bibi bela diri akan pingsan. Ah, kamu akan membunuh Bibi bela diri. Meskipun Mudan terus memohon belas kasihan, dia masih tidak bisa mendorong kepala Chen Jiu yang keras kepala. Bibi bela diri, kamu tidak mengizinkanku mencium bibirmu dari atas, tetapi setidaknya kamu harus mengizinkanku mencium bagian bawahmu. Kata-kata samar Chen Jiu membuat Peoni tidak dapat menahan diri saat itu juga, karena dia tidak ingin membuat pria ini sedih lagi. Terlebih lagi, metodenya ini memang telah membuatnya menunggunya. Itu sungguh indah, sangat bahagia, dan sangat riang. Uh, Chen Jiu, ini adalah pertama kalinya Mudan menikmati rayuan seperti ini. Tentu saja, dia tidak tahan terlalu lama. Dalam waktu singkat, dia didorong ke puncak kebahagiaan oleh Chen Jiu. Dia merasa sangat senang hingga berada di atas awan. Bibi bela diri, rasanya enak, kan? Chen Jiu mendecakan bibirnya dan dengan lembut mengangkat kepalanya dari antara kedua kaki yang merah muda dan lembut itu. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri atas prestasinya. Kamu, dasar bajingan kecil, dari mana kamu belajar keterampilan ini? Bibi bela diri tidak mengajarkan ini padamu tempoh hari. Wajah Mudan sangat merah. Di tengah kenikmatan yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Oh, Zhao Lianer yang mengajariku ini. Lumayan, kan? Demi menjaga citranya yang polos, Chen Jiu hanya bisa menyeret Zhao Lianer ke dalam air. Dia berkata dalam hati, maafkan aku, Lianer. Aku akan menebusnya di masa depan. Untuk saat ini, kaulah yang harus menanggung kesalahannya. Apa? Zhao Lianer. Dia memang wanita yang agak cabul. Dia sebenarnya mengajarimu ini untuk kesenangannya sendiri. Tiba-tiba, Mudan juga merasa jijik terhadap Zhao Lianer. 306. Jiu, R, meskipun kata-kata Bibi bela diri agak berlebihan, kamu benar-benar harus waspada terhadap Zhao Lianer itu di masa depan. Jangan tertipu oleh penampilannya yang polos. Faktanya, dia mungkin wanita yang paling jahat. Apakah kamu mengerti? Kemudian, tanpa memberi Chen Jiu waktu untuk bereaksi, Peoni segera menasihati lagi. Ini, Lianer tampaknya tidak seburuk yang kamu katakan, kan? Chen Jiu tampak malu dan sedikit membela Zhao Lianer. Jiu, R, kamu mungkin sudah mengenal seseorang dalam waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Dengarkan Bibi bela diri dan jangan terlalu memperhatikannya di masa depan, oke? Mudan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Baiklah, Chen Jiu benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang ini. Sebenarnya, dia berpikir dalam hatinya, kamu lihat aku terlihat begitu polos dan sederhana, tetapi sebenarnya, aku berbohong kepadamu di dalam hatiku. Tidak ada yang bisa dilakukan. Meskipun Chen Jiu merasa bahwa apa yang dilakukannya sedikit tercelah, dibandingkan dengan mengejar kecantikan, dia bisa menerimanya. Lagipula, bukankah sangat disayangkan jika kecantikan seperti itu diberikan kepada orang lain? Kultifasinya rendah, jadi dia hanya bisa melakukan apa saja untuk memenangkan hati mereka. Selama hatinya tulus, hal lain tidak penting. Jiu, R, kau tidak akan menyalahkan Bibi bela diri karena mengatakan hal ini, kan? Mudan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati. Dia merasa bahwa dia memang sedikit egois. Pada saat yang sama, dia juga sedang memuji apakah dia atau Zhaolian R yang lebih penting di hati Chen Jiu. Tidak apa-apa, kenapa aku harus menyalahkan Bibi bela diri? Chen Jiu tidak peduli karena dalam hatinya, Zhaolian, R sama sekali bukan wanita seperti itu, jadi tidak ada yang perlu diperhitungkan. Melihat Chen Jiu begitu bebas dan santai, Mudan merasa senang. Dia diam-diam mendesah bahwa dia tidak salah menilai Chen Jiu, jadi dia berkata dengan emosional, Jiu, R, datanglah dan cintai Bibi bela diri, oke. Baiklah, Chen Jiu mengangguk. Dia dengan cepat dan efisien menyingkirkan semua rintangan. Tubuh yang agung, kulit kemasan kuno, dan kekuatan maskulin memenuhi wajah dan telinga peoni. Wajah dan telinga peoni memerah saat dia menatapnya. Dia sangat malu dan senang. Bocah bau ini akhir-akhir ini menjadi sedikit lebih jantan. Begitu tampan, begitu gagah, begitu penuh kehangatan musim semi. Peoni dengan lembut memutar tubuhnya yang halus. Tubuhnya mulai terasa tidak nyaman lagi. Dia sangat membutuhkan kenyamanan dan penghiburan dari pria ini. Bibi guru, pada saat ini, Chen Jiu tidak membabi buta bernafsu kepada peoni. Jika dia melakukan itu, bukankah dia akan tetap memperlakukannya seperti anak kecil? Karena mereka telah melakukannya lagi, dia harus menerobos batasan waktu sebelumnya. Eh, Jiuer, ada apa? Tidak bisakah kau tidak mendekatiku? Mu dan merasa bingung. Melihat Chen Jiu meletakkan benda besar itu di depannya, dia merasa sedikit malu. Bibi bela diri, setiap kali sebelum aku melakukan ini, Zhao Lianer akan membantuku. Chen Jiu berkata terus terang, kalau begitu, aku sangat nyaman. Aku ingin Bibi bela diri melakukan ini untukku, oke. Apa? Kamu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tiba-tiba, Mu dan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Jiu akan mengajukan permintaan seperti itu padanya. Mu dan telah memberikan tubuhnya kepadanya. Sepasang bibir itu adalah milik wanita suci terakhir yang dimilikinya. Itu benar-benar tak tersentuh. Sekarang, Chen Jiu benar-benar meminta untuk menyerbu tempat ini. Bagaimana mungkin Mu dan tidak terkejut dan ragu? Karena terlalu sulit baginya untuk melakukan ini. Begitu tempat ini ditaklukkannya, Mu dan merasa bahwa dia mungkin akan jatuh seperti ini. Dia ingin menolak secara langsung, tetapi melihat gairah Chen Jiu dan perasaan tidak nyaman di tubuhnya, Mu dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Zhao Lian, R yang tidak bersalah. Zhao Lian, R, Dasar Jalang. Kau benar-benar wanita kotor. Kau adalah peri etiril, semurni bunga teratai abadi. Bagaimana bisa kau tanpa malu melakukan ini pada seorang pria? Sepertinya memang benar kau itu hina. Dasar Jalang, kau benar-benar bukan orang baik. Kenapa aku tidak tahu kalau kau orang seperti itu sebelumnya? Bibi bela diri, apakah sulit melakukan ini? Chen Jiu bingung dan bertanya lagi, Zhao Lian R berkata hari itu bahwa dia sangat nyaman dan puas melakukan hal ini. Ini, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Mu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengonfirmasi dengan ekspresi yang sulit. Iya, dan melihat dia berlutut di hadapanku, aku merasa begitu agung, Chen Jiu sama sekali tidak menyembunyikan ekspresi puas dirinya. Kau, kau benar-benar ingin aku berlutut. Melihat kerinduan Chen Jiu akan hal ini, juga hasrat yang menggebu-gebu itu, meskipun peoni agak enggan, ia hanya merasa bahwa jika ia ingin mengalahkan Zhao Lian R, ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Ia diam-diam memutuskan bahwa ia sama sekali tidak boleh membiarkan Zhao Lian R menang. Jika tidak, jika Chen Jiu terus tergila-gila padanya, bukankah semua usaha dan pengorbanannya akan sia-sia? Bibi bela diri, jika kamu malu, lupakan saja. Aku akan meminta Zhao Lian R untuk melakukannya lain waktu. Ayo kita lakukan, kata Chen Jiu dengan sedikit kekecewaan. Dia tidak memaksa dan bersiap untuk benar-benar memuaskan mudan. Jiu, R, apakah kamu benar-benar ingin? Mudan ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cepat. Bibi, Jangan mempersulit dirimu sendiri. Aku baik-baik saja, saran Chen Jiu dengan ramah. Huh, tidak sulit kok. Hanya saja cara ini agak kurang tepat. Awalnya aku tidak ingin mengajarimu. Kalau kamu sudah tahu dan sangat ingin melakukannya, bagaimana mungkin aku tidak puas denganmu? Mudan tersenyum malu-malu. Dia segera membungkuk dan berjongkok di depan Chen Jiu untuk meraih benda besar itu. Bibi bela diri, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Chen Jiu sudah lama merindukan bibir mudan. Ya, mudan mengangguk pelan. Meskipun malu seperti buah persik, dia tetap menciumnya perlahan. Sisel, ciuman ini, sensasi lembut, dan dampak visualnya langsung membuat darah Chen Jiu mendidih. Ia menjadi lebih kuat. Melihat reaksi Chen Jiu yang kuat, Peoni merasa bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dia tidak lagi menahan diri. Sebaliknya, dia dengan lembut membuka bibirnya yang berbunga-bunga, mengulurkan bunga lelak kecil, dan menelan serta menggigitnya. Oh, Bibi bela diri. Chen Jiu berteriak dengan gembira. Suaranya dipenuhi dengan ketulusan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Peri mudan, dengan tubuh warisan, memiliki sosok yang menggerahkan dan kulit seputih salju. Dia adalah pemimpin bunga, dan wajahnya bahkan lebih cantik dari seorang peri. Sekarang setelah dia menerangi dunia, dia dipandang sebagai dewi yang telah turun ke dunia fana. Dia dipuji setiap hari dan dikejar oleh banyak talenta. Bahkan jika mereka hanya bertemu dengannya sekali, mereka akan merasa bahwa itu adalah berkah. Baginya, banyak orang telah mematahkan kepala mereka dan membunuh banyak orang. Namun, siapa sangka bahwa peri Wan Hua, yang kini dikagumi oleh miliaran orang, akan berinisiatif untuk berlutut di depan seorang pemuda dan melakukan hal yang begitu kotor. 307. Bibi bela diri, aku merasa sangat baik. Bagaimana perasaanmu? Chen Jiu menundukkan kepalanya dan menatap mudan yang sangat cantik berlutut di depannya. Dia begitu gembira hingga hampir tidak tahan. Matanya yang seperti bunga perlahan terangkat. Mudan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan malu-malu, meskipun barangmu agak besar, rasanya sangat enak. Benar-benar, aku tahu Bibi bela diri pasti akan merasa sangat nyaman. Chen Jiu menganggup dan menjadi semakin bangga. Oh, Peoni tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melayaninya lagi. Seperti yang dikatakan Chen Jiu, meskipun melakukan ini akan membuatnya merasa sedikit terhina, itu bukan masalah besar jika dia memikirkannya sebentar. Selain itu, ini memberinya perasaan puas yang berbeda. Itu membuatnya merasa sangat damai dan hangat. Bibi bela diri, aku datang. Suara Chen Jiu rendah. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Ah, tiba-tiba terkejut, Mudan tidak dapat menahan diri untuk tidak segera meludahkan Chen Jiu kecil dan mengarahkannya ke tempat kosong. Bibi bela diri, aku menginginkanmu. Pada saat ini, Chen Jiu menatap Mudan yang lembut dan tidak tahan lagi. Dia dengan paksa memegang kepalanya dan menusukkannya ke dalam dirinya. Oh, setelah itu, tidak ada lagi yang mencurigakan untuk ditanyakan, karena mengikuti ekspresi heran peoni, tenggorokannya yang indah juga bergerak samar-samar. Esensi yang tak terhitung jumlahnya di telannya. His, his, his Chen Jiu membuat beberapa gerakan terakhir sendiri. Baru kemudian dia mengeluarkan benda itu dengan puas. Melihat peoni yang duduk di tanah tanpa daya, bibirnya yang merah ceri sangat lembut, Chen Jiu merasa sangat puas dan bahagia. Tempat suci terakhir yang dijagamu dan kini telah sepenuhnya dinodai olehnya. Chen Jiu dapat dikatakan telah merencanakannya sejak lama. Dia dengan tegas menangkap peluang ini dan berhasil melaksanakan rencananya. Tentu saja, dia mengerti bahwa melakukan hal ini mungkin akan membahayakan mudan, tetapi dia yakin bahwa dia dapat menyelesaikannya. Melihat wajahnya yang bingung, Chen Jiu tidak bisa menahan rasa khawatir. Bibi bela diri, ada apa denganmu? Apakah aku menyakitimu? Chen Jiu, kamu menatap lelaki kecil ini dan mengingat apa yang baru saja terjadi, ekspresimu dan benar-benar rumit. Di satu sisi, dia ingin menegur perilaku Chen Jiu karena sangat tidak sopan padanya. Namun di sisi lain, infus paksa Chen Jiu memberinya perasaan yang berbeda. Perasaan ini, terutama setelah menelan benda itu, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat hangat dan nyaman. Gelombang yang Ki Murni tampaknya mampu membantunya maju lagi, yang membuatmu dan sangat terkejut. Wanita memiliki atribut Yin, dan pria memiliki atribut Yang. Alam mudan saat ini adalah guru tujuh siklus kesempurnaan. Itu adalah momen kritis untuk memahami Yin dan Yang dan menerobos ke sage agung. Ki Yang Murni bawaan Chen Jiu tidak diragukan lagi sangat membantunya, memungkinkannya untuk memahami lebih jelas seperti apa Ki Yang bawaan itu. Kalau saja bukan karena perilaku Chen Jiu yang sombong tadi, mudan bahkan harus berterima kasih lagi kepada Chen Jiu yang telah menyuntikkan Yang Ki ke dalam tubuhnya, karena Yang Ki ini bagaikan lampu yang terang-benderang, yang menjadi penunjuk jalan dalam kultifasinya selanjutnya. Setelah berpikir cukup lama, dalam hati peoni, ia akhirnya memaafkan Chen Jiu. Itu karena akibat dari tindakannya lebih besar daripada kerugiannya. Setelah kebaikannya menutupi kerugiannya, tidak ada lagi tanggung jawab yang bisa dituntut. Bibi, apakah aku melakukan kesalahan? Wajah Chen Jiu dipenuhi ketakutan saat dia bertanya. Chen Jiu, jangan salahkan dirimu sendiri dulu. Meskipun dia memaafkan Chen Jiu, bukan berarti dia bisa bersikap tidak bermoral seperti itu di masa mendatang. Mudan langsung menegur, apa yang kamu lakukan tidak pantas. Tahukah kamu, bagaimana kamu bisa memasukkannya ke dalam mulut Bibi Mudaguru? Bibi Mudaguru, saya minta maaf. Chen Jiu berkata dengan wajah penuh permintaan maaf, dulu, ketika Zhao Lianer makan untukku, dia menelan semuanya, dan dia sangat suka makan ini. Apa? Zhao Lianer mengajarimu lagi. Ekspresi peoni tiba-tiba berubah, dan dia melampiaskan semua kebenciannya pada Zhao Lianer. Jalang ini, sikapnya terhadap Chen Jiu tidak bisa tidak meningkat pesat. Bibi Mudaguru, apakah karena masakanku ini tidak enak dan membuatmu tersedak? Chen Jiu bertanya lagi dengan wajah malu. Eh, ini bukan, benda milikmu ini benar-benar enak rasanya. Meskipun itu benar, Mudan merasa ingin bunuh diri karena malu. Ah, aku tahu kalau makananku ini adalah makanan yang disukai oleh kalian para wanita. Tadi saat aku melihat Bibi Mudaguru melahapnya dengan sangat cepat, aku tahu kalau Bibi Mudaguru juga pasti suka memakannya. Chen Jiu terkejut dan wajahnya penuh dengan kegembiraan, yang membuatmu dan semakin malu. Bah, 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 siapa yang suka memakannya? Tadi, kalau kamu tidak makan sebanyak itu dan aku khawatir akan tersedak, bagaimana aku bisa menelannya secepat itu? Mudan mengeluh tetapi tidak membantah Chen Jiu, karena dia merasa bahwa benda ini akan menjadi kunci terobosannya. Ki yang bawaan yang murni seperti ini adalah ki yang paling positif yang telah lama dia cari. Selama dia memilikinya dalam jumlah yang cukup, menerobos ke alam guru tidak akan lagi menjadi mimpi. Coba pikirkan Ian, dia hanya seorang semi-sage, tetapi dia telah mengalahkan hampir semua lawannya. Fisik Mudan tidak lebih buruk darinya. Begitu dia berhasil menembus level itu, kekuatannya juga akan luar biasa. Pada saat itu, Mudan tidak diragukan lagi memiliki kartu truf yang lebih kuat untuk melawan banyak kekuatan di daratan. Bibi Mudaguru, ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Melihat Mudan terdiam cukup lama, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati. Ini, Mudan terdiam, terlalu sulit bagi seorang gadis seperti dia untuk mengakui hal semacam ini. Dia tidak banyak bicara, tetapi menggigit bibirnya dan berkata, Chen Jiu, bisakah kamu melakukannya lagi? Kali ini, Bibi Mudaguru tidak akan melarikan diri. Apa? Bibi Mudaguru, kamu? Menatap Mudan, tatapan mata Chen Jiu yang panas membuatnya sangat malu hingga wajahnya semerah darah. Dia sangat menawan. Chen Jiu, bisakah kau melakukannya atau tidak? Mudan cemberut genit, dan tangannya yang seperti batu giok bahkan mengambil inisiatif untuk mencubitnya. Bibi Mudaguru, jangankan dua kali, bahkan jika itu sepuluh kali, seratus kali, seribu kali, atau sepuluh ribu kali, itu tidak masalah bagiku. Ayolah, aku pasti akan memberimu makan sampai kamu kenyang hari ini, Chen Jiu berbicara besar dan tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, Mudan yang pemalu tidak bisa menahan tawa. Dasar pria beruntung, apakah kau pikir kau sapi perah? Kata Mudan genit, ia tak sabar untuk menelannya lagi. Bibi Mudaguru, meskipun aku bukan sapi perah, aku lebih baik dari sapi perah. Aku bisa disebut sapi manusia. Sapi makan rumput dan menghasilkan susu, tetapi aku makan biji-bijian dan menghasilkan saripati langit dan bumi. Chen Jiu sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia sangat puas. 308. Istana S itu kosong dan sepi. Awalnya dingin dan suram, sampai-sampai membuat hati seseorang menjadi dingin. Namun sekarang, sebuah adegan absur terjadi di aula. Segar. Dia sangat cantik. Tubuhnya berisi. Dia dikenal sebagai peri 10 ribu bunga. Peoni, yang telah membangkitkan tubuh warisannya, benar-benar telanjang saat ini. Dia memperlihatkan wajahnya yang seperti bunga dan kulitnya yang seperti bulan. Dia sangat cantik. Kecantikan seperti itu diidam-idamkan oleh banyak orang. Belum lagi melihat rahasia tubuhnya, bahkan jika mereka bisa mengumpulkan sehelai rambutnya, itu akan membuat pria tergila-gila dan memujanya. Namun, bunga peoni jenis inilah yang dipuja oleh dunia sebagai dewi. Kini, sepasang kaki yang panjang, lembab, dan lembut seperti giok itu benar-benar rela berlutut di hadapan seorang pria. Di wajahnya yang kaya dan memikat, bibirnya yang berbunga-bunga terbuka lebar, terbungkus sesuatu yang besar. Ia berkata untuk makan, tetapi ia berkata untuk menggigit, tetapi ia berkata untuk menggigit, tetapi ia berkata untuk menggigit. Itu sungguh sangat menggoda. Uh, bibi bela diri. Gerutu Chen Jiu dengan suara rendah. Pada akhirnya, dia masih tidak tahan dan melepaskannya lagi. Teguk, teguk, teguk. Setelah menelannya tanpa mempedulikan penampilannya, wajah Mudan dipenuhi dengan rasa malu dan gembira yang tak terbatas. Karena dia menyadari bahwa hal semacam ini benar-benar membantunya untuk berkembang. Jika bukan karena dia seorang wanita dan harus sedikit menahan diri, dia pasti ingin melakukannya lagi. Ses, ses, layanannya menyeluruh. Dia membersihkannya untuk Chen Jiu. Sekarang, dia memperlakukannya sebagai harta karun dan tidak keberatan sama sekali meskipun kotor. Mudan akhirnya memegangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan matanya yang menggoda. Berikan padaku, oke. Raungan, pada saat ini, Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mendorong wanita cantik itu ke bawah dan menekannya sepenuhnya. Uh, Chen Jiu, pada saat mereka benar-benar bersama, Mudan mengerang dan memeluk Chen Jiu rat-rat dengan penuh kegembiraan. Dia terus-menerus terjerat dengannya. Anggota badan yang harum, tubuh yang bagaikan giyok, kemegahan emas kuno, terus-menerus terjalin satu sama lain. Dia begitu bahagia hingga dia tidak ingin pulang. Ini ditakdirkan menjadi pertarungan lain antara pria dan wanita. Chen Jiu menunggangi Mudan, yang dikagumi semua orang. Baik secara fisik maupun mental, dia sangat bahagia. Jadi bagaimana jika dunia luar bertempur sampai mati? Jadi bagaimana kalau Ian itu berkuasa, lalu bagaimana kalau Kaisar tidak bermoral? Pada akhirnya, bukankah kecantikan itu akan tetap dikendalikan olehnya dan dia akan bisa menikmati tubuh indahnya. Haha, tertawa dalam hati, Chen Jiu menjadi lebih bersemangat untuk sesaat. Membawa sepasang kaki yang halus dan indah, dia menabraksi cantik, membuatnya terus-menerus berteriak. 9. 9. Seluruh tubuhnya menegang. Dia tidak tahu tingkat kenikmatan apa yang telah dicapainya. Pandangan peoni kabur, dan dia merasa seolah-olah berada di awan. Dia dipenuhi dengan kerinduan yang tak terbatas akan kehidupan. Ya, awalnya, peribulan telah mempublikasikan bentuk tubuhnya, yang membuatnya mengerutkan kening sepanjang hari. Namun sekarang, di bawah cinta Chen Jiu, harapannya untuk hidup kembali menyala. Jatuh cinta adalah hal yang indah, terutama bagi pria dan wanita yang saling tergila-gila. Mereka dapat merasakan kebahagiaan yang tidak dapat dirasakan oleh para bangsawan lajang. Tidak jauh dari pintu, ada sosok berwarna biru es. Tinggi dan cantik, seperti patung es seorang dewi. Di wajahnya yang dingin dan cantik, ada ledakan keraguan. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Tuan dan Jiuer? Mengapa dia tidak keluar selama sehari? Dia tidak memberikan dirinya sendiri padanya. Itu hanya ucapan terima kasih. Apakah perlu waktu lama? Eh iya, omong kosong apa yang kau ucapkan. Bagaimana mungkin Guru bersikap seperti itu? Jiuer, bajingan kecil itu, bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian Guru? Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Chen Hanswe benar-benar tidak sabar menunggu. Namun karena statusnya, tidak baik baginya untuk menyela. Dia mondar-mandir dan menunggu cukup lama. Melihat sudah hampir tengah malam, Chen Hanswe tidak bisa duduk diam lagi. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Jangan bilang kalau Chen Jiu bertindak gegabuh dan bersikeras menyatakan cintanya dan dihukum oleh Guru. Bajingan kecil ini benar-benar merepotkan. Aku harus pergi dan memohon belas kasihan. Sekali lagi, Chen Hanswe datang ke pintu. Dia menggunakan telepati dan memohon dengan keras. Tuan, mohon maafkan Chen Jiu. Jika dia melakukan kesalahan, mohon jangan bersikap perhitungan padanya. Di dalam ruangan, wajah mudan langsung memerah. Tubuhnya yang ramping bergoyang. Dia sangat malu hingga ingin mati. Saat ini, dia bukanlah orang yang akan memaafkan Chen Jiu. Lebih seperti dia yang meminta Chen Jiu untuk memaafkannya. Eh, Jiu, kau dengar itu. Bibimu tidak bisa menunggu lebih lama lagi di luar. Cepatlah dan selamatkan aku. Aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara memohon belas kasihan terdengar lebih dari sekali. Peoni merangkak lemah di tanah dan menikmati serangan Chen Jiu dengan rasa malu. Itu sangat menyenangkan sehingga dia merasa pusing dan ingin tertidur. Tuan, Chen Jiu masih muda. Tolong jangan bersikap perhitungan padanya. Oke. Tidak ada jawaban dari dalam ruangan. Di luar, Chen Hanswe bahkan lebih cemas. Dia sama sekali tidak kecil. Peoni mengeluh tentang ketidakadilan di dalam hatinya. Dia memaksakan diri untuk berbicara, Jiu, R, jangan lakukan itu. Jika bibimu menerobos masuk dan melihat kita seperti ini, bagaimana kamu ingin aku menghadapi orang lain? Bibi bela diri, bibiku bukan orang luar. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengatakan apapun. Chen Jiu menikmatinya dengan malu-malu. Dia merasa sangat senang. Jiu, R, berhentilah main-main. Jika kau terus tidak patuh, bibimu tidak akan bermain denganmu lain kali. Mendengar suara-suara yang semakin mendesak di luar, Peoni benar-benar tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Jika dia diikat, apa yang akan dia tinggalkan sebagai tuannya? Bibi, jangan marah. Aku datang. Chen Jiu tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkannya lagi. Dia harus mempercepat dan melepaskannya dalam sekejap. Kedua lengan saling berpelukan dan mereka jatuh ke tanah. Keringat harum menetes ke bawah. Rasa sisa yang sangat nikmat membuat orang mabuk dan tidak bisa bangun. Baiklah, cepat lepaskan aku. Bangunlah, monster kecil. Mu dan tidak berani melanjutkan menikmatinya. Dia buru-buru mendorongnya menjauh. Bibi guru, kalau begitu, bagaimana pendapatmu tentang penampilanku kali ini? Chen Jiu memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta pujian. Kamu, Bibi bela diri akan memberimu nilai penuh. Oke. Sambil menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian, Peoni sangat malu sehingga dia tidak bisa lebih bahagia. Perasaan tidak nyaman yang telah dia tahan selama berhari-hari tersapu oleh belayannya. Seluruh tubuhnya ringan dan anggun, dan dia merasa sangat nyaman. Jika dia tidak memberi nilai penuh, dia benar-benar merasa bahwa dia mengecewakan belayan Chen Jiu. Dulu, dia merasa seperti memikul belenggu berat setiap hari. Namun hari ini, setelah tindakan Chen Jiu, belenggu itu semua terlepas. Hidupnya menjadi gemilang lagi. Setelah membereskan dengan cepat, mu dan memperingatkan lagi, Chen Jiu, jangan sebutkan apapun tentang apa yang baru saja terjadi pada Hans Wei. Apakah kamu mengerti? Tapi bibiku tidak bodoh. Kami berdua adalah pria dan wanita, dan kami sudah berada di sini selama setengah hari. Aku tidak percaya dia tidak akan curiga. Wajah Chen Jiu penuh dengan ketidaksenangan. Mereka sudah melakukannya, jadi bagaimana jika mereka membicarakannya? 309. Bang, tepat saat dia hendak memberitahu Chen Jiu, pintu istana es tiba-tiba terbuka. Chen Hans Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak menerobos masuk. Sudah lama sekali, Chen Hans Wei benar-benar khawatir Chen Jiu akan mengalami suatu kemalangan. Jika memang begitu, dia merasa tidak akan mampu menghadapi leluhur keluarga Chen. Guru, murid ini tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi apapun yang terjadi, tolong ampuni Jiu. Chen Hans Wei bahkan belum menyelesaikan kata-katanya sebelum dia tercengang. Dia telah meramalkan 100 kemungkinan tragedi. Chen Jiu bisa digantung dan menjalani 18 siksaan. Dia juga bisa lumpuh karena kultivasinya, atau bahkan dikebiri. Tetapi tidak peduli seberapa keras Chen Hans Wei memeras otaknya, dia tidak dapat membayangkan bahwa pemandangan di ruangan itu akan begitu tidak terduga. Di singgah sana es, seorang pria duduk tegak, memeluk seorang wanita cantik yang wajahnya memerah. Mata mereka bertemu, dan mereka saling menghirup nafas. Kehangatan dan kemabukan yang tak berujung. Mereka terkikik, dan jelas terlihat bahwa mereka sedang menggoda satu sama lain. Jika dia tidak mengenal kedua orang ini, Chen Hans Wei pasti mengira mereka adalah pasangan muda yang sedang menggoda dan membicarakan cinta. Ah, Hans Wei, kenapa kamu ada di sini? Kedatangan Chen Hans Wei yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan mudan. Dia bahkan belum selesai berbicara dengan Chen Jiu, dan dia tidak menyangka akan ketahuan secara langsung. Tubuhnya yang halus menegang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Guru, apa yang kalian lakukan? Chen Hans Wei menatap kedua orang itu dengan mata tajam. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dia lebih suka percaya bahwa dia sedang bermimpi. Eh, Jiu-er, kenapa kau mencubitku? Rangnya pelan. Kemunculan peoni yang tiba-tiba menggoda membuat Chen Hans Wei semakin tidak percaya. Orang macam apamu dan itu. Sekarang dia adalah Dewi Agung yang menerangi alam semesta. Siapa yang tahu berapa banyak pria di luar sana yang akan mematahkan kepala mereka untuknya. Tapi sekarang, Chen Jiu benar-benar telah mencubit puncak suci miliknya, dan dia bahkan tampak menikmatinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bibi bertanya padamu. Bibi bela diri, mengapa kamu tidak menjawabnya? Chen Jiu mengingatkannya tanpa berpikir. Oh, ah, ketika dia menoleh dan melihat Chen Hans Wei, jantung Mu dan berdebar kencang. Ini buruk. Dia telah berhubungan dengan keponakan orang lain dan ditemukan oleh bibinya. Apa yang harus dia lakukan? Di tengah kegugupannya, Mu dan juga dianggap sebagai orang yang telah melihat dunia. Dia segera menenangkan diri dan berjalan keluar dari pelukan Chen Jiu. Dia berbalik dan berkata kepadanya, Chen Jiu, kamu keluar dulu. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan Hans Wei sendirian. Oh, kalau begitu kalian bicaralah dengan santai. Chen Jiu tampaknya tidak terlalu peduli. Dia langsung pergi dengan murah hati seolah-olah sedang pamer. Guru, bolehkah saya bertanya apa yang sedang terjadi? Kau tidak mungkin benar-benar menerima pernyataan cinta Chen Jiu dan rela menjadi pacarnya, kan? Begitu Chen Jiu pergi, Chen Hans Wei tidak lagi menahan diri dan mengajukan pertanyaan di pengadilan. Dia masih tidak percaya dengan kebenaran masalah ini. Aku, Hans Wei, jangan cemas. Dengarkan aku menjelaskannya kepadamu dengan perlahan. Wajahnya memerah, Peoni menggigit bibirnya pelan. Berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan wajah serius, dia berkata, aku juga punya alasan untuk melakukan ini. Alasan, Tuan, kalau begitu, Anda telah menyetujui masalah dengan Chen Jiu. Chen Hans Wei tiba-tiba menangkap inti persoalannya. Wajahnya menjadi pucat, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Huh, ya, aku sekarang setengah dari pacarnya. Dia menghela nafas dan tidak menghindari masalah ini lagi. Karena masalah tadi, dia telah ditanya begitu banyak oleh Chen Hans Wei. Jika dia tidak dihitung sebagai pacarnya, maka sebagai seorang majikan, bukankah dia akan terlihat sedikit tidak bermoral? Apa, Tuan, Anda melakukan hubungan sedarah? Apakah Anda mengerti? Chen Jiu adalah keponakanku? Chen Hans Wei membelalakan matanya karena terkejut dan menatapmu dan dengan tidak percaya. Dia ingin meminta penjelasan. Hans Wei, tenanglah dulu. Aku akan memberitahumu alasannya. Mu dan membujuk tanpa daya. Saya tidak bisa tenang. Tuan, apakah Chen Jiu memaksa Anda untuk membuat pilihan? Chen Hans Wei berkata dengan nada tidak puas. Aku tidak percaya dia punya kemampuan. Lagi pula, jika dia berani mengancammu, aku akan langsung mengebirinya. Tidak, Hans Wei, jangan gelisah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chen Jiu. Alasan mengapa aku melakukan ini adalah karena keputusanku sendiri. Wajah Peoni penuh dengan rasa malu saat dia mencoba membujuknya, mengambil semua tanggung jawab. Tidak mungkin. Apakah Tuan tahu bahwa dia adalah prajurit darah naga? Tetapi meskipun dia adalah prajurit darah naga, dia masih terlalu lemah saat ini. Bagaimana dia bisa layak mendapatkan perhatianmu? Chen Hans Wei masih tidak bisa menerimanya. Ini, dia juga seorang prajurit darah naga. Ini adalah pertama kalinya mu dan mendengar hal ini. Dia hanya tahu bahwa Chen Jiu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia adalah salah satu dari empat garis keturunan besar. Ini adalah penemuan menakjubkan lainnya. Tuan, apakah maksud Anda-Anda bahkan tidak tahu hal ini? Lalu mengapa Anda? Chen Hans Wei tercengang. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Hans Wei, beginilah, pipi peoni memerah karena malu. Dia terdiam sejenak, tetapi tetap menjelaskan, meskipun Chen Jiu lemah, dia adalah penyelamatku. Aku tidak bisa mengabaikannya. Tetapi bahkan jika kamu ingin menjaganya, kamu tidak perlu melakukan ini, kan? Chen Hans Wei bertanya lagi. Jika guru tidak melakukan ini, apa lagi yang dapat saya lakukan? Mudan tersenyum dengan rasa kasihan pada dirinya sendiri dan berkata, kedua pacar yang kamu perkenalkan kepada Chen Jiu tidak mudah bergaul. Chen Jiu terobsesi dengan mereka dan bahkan tidak berpikir untuk berkultivasi. Ini akan menunda jalannya. Apakah kamu mengerti? Ini, bahkan Mulan tidak bisa melakukannya. Chen Hans Wei sedikit tercengang. Mungkinkah dia salah menilai mereka berdua? Biar aku tanya. Waktu kamu pergi ke Istana Kemurnian Suci, apakah kamu melihat mereka berkultivasi? Mudan tak kuasa menahan diri untuk menegurnya. Tidak. Chen Hans Wei menggelengkan kepalanya dengan jujur. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Benar sekali. Baik itu Mulan atau Zhaulianer, mereka tidak akan mendesak Chen Jiu untuk berkembang. Membiarkannya tenggelam dalam wanita tidak diragukan lagi merupakan semacam kemalasan dan bahaya baginya. Semakin banyak Mudan berbicara, semakin percaya dirinya. Arena Genius akan segera dimulai. Apakah kamu tidak ingin Chen Jiu mendapatkan peringkat yang bagus? Bagaimana dia bisa terus seperti ini? Tapi, Chen Hans Wei masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak pantas menjadi pacar Chen Jiu, dan kamu adalah orang yang lebih tua dari Chen Jiu. Dia terkadang akan memiliki beberapa pikiran yang memberontak terhadap beberapa perintahmu. Ini tidak cocok untuk mengajarinya. Mudan berkata dengan sungguh-sungguh, hanya aku, hanya akulah wanita yang paling disukainya sekarang. Meskipun aku akan mengorbankan diriku sedikit, aku akan mendorong perahu mengikuti arus dan membantunya selangkah demi selangkah ke jalan yang benar. Bisakah kamu memahami niat baikku? 310. Tanpa pamri, mengorbankan diri demi orang lain. Mendengarkan kata-kata Mudan yang fasi, Chen Hans Wei tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Namun, dia merasa ada yang salah dengan ini. Bagaimana mungkin seorang wanita mengorbankan kepolosannya untuk menyelamatkan seorang junior? Kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah sehingga hampir tidak ada. Melihat Chen Hans Wei agak ragu, Mudan tidak dapat menahan diri untuk berkata lagi, Hans Wei, aku tahu bahwa masalah ini terlalu tiba-tiba untukmu. Aku dapat mengerti bahwa kamu tidak dapat menerimanya begitu saja. Namun, kamu harus tahu bahwa bagaimanapun juga, Chen Jiwoo adalah penyelamatku. Jika aku tidak peduli dengan masalahnya, bukankah aku, Mudan, akan terlihat seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Tetapi guru, apakah anda benar-benar berniat mengabdikan diri kepadanya? Chen Hans Wei menatap lurus ke arah Mudan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini, Hans Wei, guru belum mempertimbangkan masalah ini. Saat ini, yang lebih penting adalah membantu Chen Jiwoo melewati krisis ini dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Mudan terkejut dan buru-buru berkata, bagaimanapun, Chen Jiwoo memiliki kekuatan terlarang yang sangat mengerikan. Begitu dia digunakan oleh orang jahat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan, kalau begitu anda tidak melakukan itu padanya, kan? Chen Hans Wei tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Ah, bagaimana dengan itu, Hans Wei, kamu tidak berpikir bahwa Tuan adalah wanita yang tidak bermoral, kan? Wajah Mudan tampak tenang. Tidak, Tuan, hanya saja dengan melakukan ini, anda telah berkorban terlalu banyak. Chen Hans Wei benar-benar tidak tahu harus berkata apa pada akhirnya. Tidak apa-apa, Chen Jiwoo adalah anak yang baik. Aku tidak bisa hanya melihatnya tersesat. Sambil mendesah pelan, wajah Mudan dipenuhi dengan kengganan dan rasa kasihan. Kemudian, Mudan tidak tinggal lama. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia segera pergi, meninggalkan Chen Hans Wei. Dia menatap aulah kosong itu tanpa daya, perasaannya sangat rumit. Tongkat perak kecil, dasar bocah nakal, kebenar-benar berhasil mendapatkan Tuanku. Bagaimana ini mungkin, ya Tuhan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Huh, akhirnya, dia menghela nafas. Tubuhnya tak berdaya saat dia duduk di kursi. Chen Hans Wei benar-benar bingung. Setelah delapan hari, Chen Jiu kembali ke Istana Ethereal dan berhasil bertemu Zhao Lian Er. Zhao Lian Er yang sekarang tetap murni seperti sebelumnya, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Lian Er, apakah kamu menyalahkanku? Chen Jiu tentu saja tahu bahwa dia telah mengabaikannya beberapa hari terakhir ini, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Mereka berdua seharusnya sedang dalam masa bulan madu dan harus terus bersama seperti lem setiap hari. Namun, dia pergi tanpa jejak selama tujuh atau delapan hari. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan merasa senang karenanya. Jika Zhao Lian Er memarahi Chen Jiu atau mengamuk padanya, atau bahkan memukulnya untuk melampiaskan amarahnya, maka Chen Jiu pasti akan menerimanya. Namun Zhao Lian Er tidak. Dia bahkan tidak menatapnya dengan celaan. Tidak, Tuan Muda, bagaimana mungkin saya menyalahkan Tuan Muda? Tuan Muda punya urusan sendiri yang harus diurus. Bagaimana mungkin Lian Er berani mengganggu Tuan Muda? Zhao Lian Er menjawab dengan patuh sambil tersenyum. Dia manis, cantik, dan polos. Lian Er, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku pergi ke tempat Mulan? Chen Jiu melotot dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata lagi. Tuan Muda, kemana Anda pergi adalah urusan Anda. Tidak perlu memberitahu saya. Jika Kakak Lan dapat membuat Tuan Muda bahagia, Tuan Muda harus tinggal bersamanya. Bagi saya, selama Tuan Muda bersedia datang dan menemui Lian Er, itu adalah berkah terbesar bagi Lian Er. Zhao Lian Er tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran. Sebaliknya, dia menunjukkan dukungan tak terbatas untuk Chen Jiu. Ini, Lian Er, kamu baik-baik saja. Aku mengabaikanmu begitu banyak, dan kau tidak menyalahkanku. Chen Jiu terdiam. Dia menghampiri Zhao Lian Er dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Dia merasa otaknya tidak gosong. Tuan Muda adalah naga di antara para lelaki. Wajar saja jika Anda memiliki lebih banyak wanita. Lian Er tidak akan cemburu, Tuan Muda, kata Zhao Lian Er dengan wajah tulus. Lian Er, menurutku kau adalah wanita yang paling bijaksana. Chen Jiu tidak bisa berkata apa-apa kepada wanita seperti itu. Dia memeluknya dengan tangannya yang besar dan memegangnya erat-erat di kursi, memanjakannya dengan seenaknya. Jangan, Tuan Muda, jangan di sini. Ayo kita ke kamar tidur. Zhao Lian Er tampak sangat malu hari ini. Wajahnya memerah, dan dia dengan tegas menolak Chen Jiu. Lian, Er, ada apa denganmu? Apakah bibiku mengatakan sesuatu kepadamu hari itu? Tingkah laku Zhao Lian Er benar-benar membuat Chen Jiu merasa sedikit kecewa. Karena sebelumnya dia tidak seperti ini, dia tentu saja teringat pada Chen Hansui. Bibi mengatakannya demi kebaikanku sendiri. Dia tidak mengatakan apapun. Zhao Lian Er tidak mau mengatakan lebih banyak. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke kamar tidur. Chen Jiu tidak berdaya. Dia tidak bisa memaksakan diri, kan? Jadi, sambil menggendong Zhao Lian Er, mereka pergi ke kamar tidur di aula belakang. Tempat tidur ungu itu mewah dan harum. Chen Jiu menggendong Zhao Lian Er, si cantik murni, dan berbaring di atasnya. Dia dengan seenaknya menyerbu dan mempermainkannya. Setelah beberapa saat, dia benar-benar telanjang. Tubuhnya halus dan cantik, murni dan berkilau. Tubuhnya yang halus berasal dari dunia sekuler, tetapi cerah dan tanpa cacat, tanpa sedikitpun jejak kekasaran. Dapat dikatakan bahwa dia adalah peri yang dikirim oleh surga. Tidak, Tuan Muda, Anda tidak bisa melakukan ini. Tiba-tiba, kaki Zhao Lian Er yang panjang, indah, dan lembut itu mencengkeram pinggang Chen Jiu. Dia tidak akan membiarkan Chen Jiu pergi apapun yang terjadi, membuatnya merasa tidak berdaya. Lian Er, ada apa denganmu? Kenapa kau seperti ini? Biarkan aku melihat kecantikanmu. Chen Jiu tentu saja sangat kecewa. Tuan Muda, jangan seperti ini, oke. Wajah Zhao Lian Er penuh dengan keinginan. Dia tampak menyedihkan. Ai, oke, kalau begitu aku tidak akan mencicipinya. Kau saja yang melakukannya. Chen Jiu menghela nafas, tetapi dia tidak memaksakan apapun. Kemudian dia melepaskan kekuatannya dan ingin menikmati kesenangan Zhao Lian Er. Tuan Muda, penampilan Zhao Lian Er tidak diragukan lagi mengecewakan Chen Jiu lagi. Zhao Lian Er, yang sebelumnya ingin menelan Chen Jiu kecil secara langsung, kini menciumnya dengan lembut. Dia enggan membuka mulut kecilnya. Zhao Lian, Er kini lebih seperti gadis kecil yang belum berkembang yang dipaksa melakukan beberapa hal jahat. Orang-orang akan merasa kasihan padanya. Berhenti, Lian Er, berhenti. Chen Jiu tidak tahan lagi. Dia segera mundur dan menatap Zhao Lian Er dengan serius. Apakah kamu masih marah padaku? Jika kamu ingin memukul atau memarahiku, katakan saja. Aku, Chen Jiu, tidak akan mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa membalas dendam padaku seperti ini? Tidak, Tuan Muda, jangan salah paham. Lian Er benar-benar tidak marah padamu. Zhao Lian Er buru-buru menjelaskan, kakak Hanswe berkata bahwa gadis-gadis seharusnya lebih pendiam. Terima kasih.